Intro Anggota Komisi 2 DPR RI Taman Uri mengatakan sebagai bentuk pematangan persiapan pihaknya berupaya menggenjot pembahasan PKPU yang ditargetkan selesai pada bulan September 2016 ini Taman Uri menambahkan selanjutnya Komisi 2 juga akan membahas anggaran penyelenggaran pemilu bersama dengan KPU dan Bawaslu agar pilkada serentak 2017 dapat terselenggara dengan baik Ini merupakan satu kesepakatan yang diikat dengan undang-undang itu bahwa memang kita berikan perbedaan pendapat tetapi setelah kita putuskan secara bersama-sama itu kita harus ikuti Nah ini yang kadang-kadang diulang-ulangi baik oleh pihak yang mitra kerja kita ataupun yang lainnya sehingga menimbulkan kegamangan jadi terus-menerus tidak ada satu keputusan Anggota Komisi 2 DPR RI Hedri Yosodini Rat mengkritisi beberapa pasal dalam PKPU yang menurutnya menjadi ganjalan dalam pembahasan sejauh ini menurutnya pasal terkait keikut sertaan mantan narapidana merupakan salah satu poin pembahasan yang cukup alot untuk itu Henry meminta seluruh pihak terkait bersinergi dan menyatukan pandangan agar peraturan Komisi Pemilihan Umum ini segera ditetapkan Dalam undang-undang jelas disebutkan seorang mantan terkidana itu boleh sebagai calon ya sejauh dia mendeklar memberitahukan kepada publik dan disini dihilangkan ya saya bilang ini hak konstitusional seseorang gak boleh kita hilangkan kamu perlu buka undang-undangnya ternyata setelah dibuka kemudian lihat rumusannya ternyata memang salah dalam merumuskan di dalam kesepakatan itu jadi ini harus kita perbaiki Fajar Ilhami dan Denus TVR Parlemen melaporkan Terima kasih